Pahala bagi semua pihak Pahala bagi semua pihak Sambutan pertama, Sambutan Kepala Desa Baliyase Sambutan kedua, Sambutan dari Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sekaligus membuka dengan resmi acara Lomba Posi Lomba Japi Desa Baliyase Kecamatan Maraola Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sloister Yang terhormat Camat Maraola yang diwakili oleh Kasih Kesus Bapak Asri di Muskebe Yang terhormat Dan Ramil Maraola Yang terhormat Lura Pengau Yang terhormat Kepala Desa Baliyase Beserta seluruh jajarannya Yang terhormat Bapak 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 Binsa Toko Masyarakat Toko Agama Dan Semua Pembangunan Masyarakat Masyarakat Lomba Posi Lomba Japi ini Yang dilaksanakan oleh Panditia Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa dilaksanakan Pada hari ini Tentu Lomba ini Dimaksudkan agar Terjalin satu silaturahmi Antara semua Sesama Pencinta-pencinta Posi Lomba Japi Yang ada di Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala Kota Palu Dan sekitarnya Karena memang Posi Lomba Japi ini Adalah satu Lomba yang rutin Dilakukan Dilaksanakan Bahkan pesertanya Bisa sampai luar provinsi Selama ini Ada yang dari Sulawesi Maret Dan insya Allah Mudah-mudahan Akan ikut juga Berpartisipasi Posi Lomba Japi ini Akan dilaksanakan Mulai tanggal Lima hari ini Dan insya Allah Sampai dengan Tanggal Sembilan belas Posi Lomba Japi ini Terlaksana Berkat Swadaya Dari seluruh Panditia Dan juga Alhamdulillah Panitia Mendapatkan Bantuan Dari Bapak Abdul Rahman STYI Beliau Insya Allah Akan menjadi Calon Legislatif Untuk Dapil Sigi Dari seluruh Dan juga Posi Lomba Japi ini Tentu kami berharap Sebagai Panditia Akan benar-benar Kita junjung tinggi Sportivitas Pelaksanaan Posi Lomba Japi ini Kami Berharap Benar-benar Taat pada aturan Yang ada Dan kami Sebagai Panditia Tentu sangat berharap Kepada kita semua Untuk mari kita Sama-sama Bertanggung jawab Di dalam Keamanan Dan ketertiban Semoga Perlombaan ini Menjadi ajang Silaturahmi Sekaligus Menjadi hiburan Bagi seluruh Masyarakat Desa Bali Asni Dan seluruh Pencinta Posi Lomba Japi Yang ada di Kabupaten Sigi ini Insya Allah Ini menjadi ajang Silaturahmi Menjadi sesuatu Yang bermanfaat Dan penuh berkah Bagi kita sekalian Dan mudah-mudahan Apa yang Yang kita laksanakan Pada hari ini Insya Allah Mendapat berkah Mendapat Rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Selanjutnya Kami juga Dari Panitia Tentu Mengucapkan Terima kasih Kepada Partai Nasdem Yang turut serta Ikut Berpartisipasi Di dalam membantu Terlaksananya Kegiatan Posi Lomba Japi Di Desa Bali Asni ini Dan insya Allah Ini akan menjadi Satu Ladang Pahala Bagi Semua Pihak Yang telah Membantu kami Demi terlaksananya Kegiatan ini Akhir kata Saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada seluruh Panitia yang ada Yang telah bekerja Bersama-sama Sehingga terlaksananya Kegiatan Posi Lomba Japi ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada semua pihak Akhir kata Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan dibuatkan oleh Bapak Kepala Desa Bayasek Kepada Bapak Sudirman Lama Cuyo SD Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Wakil Ketua Kepala Desa Prof. Sesudah Sesudah Bapak Kepala Desa SD Yang sekarang Kepala Desa Yang saya hormati Selamat malam Yang diwakili oleh Asyik Sos Yang saya hormati Bapak Bapak Kepala Desa Yang saya hormati Ibu Lora Kepala Desa Bapak Kepala Desa Yang saya hormati Bapak Bapak Kepala Desa Sekitaran Bapak Kepala Desa Selamat malam Selamat malam Selamat malam Yang ini juga Masyumat Kepala Desa Bapak Kepala Desa Beliau adalah anggota ADPFD Kota Kandung Dari PKB Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Berkomitmen terima kasih kepada seluruh panitia yang dibantu juga dari dalam pelaksanaan ini tentunya kami keberuntungan desa malam terima kasih kepada seluruh panitia karena sudah berinisiatif dalam pelaksanaan ini dan hari ini kita laksanakan pembunuhannya tentunya bisa dilaksanakan dengan aktif aman dan dikendali harapan kami yang paling penting adalah menjaga keamanannya karena kegiatan hari ini tentu menjadi untuk kegiatan-kegiatan ke depannya harapan kami kepada kami tentu kepada panitia mohon bantu kami pemerintah desa baliasi untuk pelaksanaan kegiatan ini dijaga keamanannya agar ke depan ketika kita melaksanakan kegiatan serupa kita mendapatkan kepercayaan dari pihak keamanan karena kegiatan hari ini baru awal baru awal kegiatan insyaallah ke depan kegiatan-kegiatan serupa akan banyak kita lakukan oleh itu saya meminta seluruh masyarakat panitiannya selanjutnya selanjutnya kami dari pemerintah juga menempaikan ucapan komunikasi yang sedih sama-sama kepada khususnya masyarakat kegiatan-kegiatan sudah membantu adiknya kita begini apa selanjutnya dalam hati tubuh insyaallah ke depan bisa tekan sama lagi selanjutnya selanjutnya juga kami 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 ucapkan ke sepanjang seluruh undangan selanjutnya selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPW Partai Nasdem kepada Bapak Abdurrahman ST IAI kami berselahkan terima kasih Pak Bapak ijimu berguh di depan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Pertama-tama dan Insyaallah selalu menjadi utama bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji serba syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Baisa terkiri kepada saudara-saudara saya muslim kita kirimkan selawat serta salam kepada tunjukkan kita Rasulullah Muhammad s.a.w. imam masjid dan ustaz yang saya hormati camat marawola beserta korko tinda yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan ramil tadi baru kenal Pak Sterli terima kasih Pak kita bisa berkenalan yang saya hormati toko masyarakat toko adat toko wanita wabir khusus kepada peserta yang memeriakan lomba posilomba japi ini yang ada dari 3 kabupaten satu kota Palu yang insyaallah akan menjadi peserta dan akan berlomba selama 15 hari depan wabir khusus kepada kita semua yang hadir tempat ini insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati mendengar bahwa kegiatan posilomba japi ini ada di donggalah maaf ada di kabupaten sini itu saya sempat berdiskusi tadi sama kawan saya bahwa ternyata ini adalah olahraga tradisional yang hanya tiga dilaksanakan di Indonesia kalau kita mengenal posilomba japi itu karapan safi yang terkenal adalah Madura kita ada posilomba japi yang harusnya hari ini tidak sekedar kita hanya memeriakan apa tadi sudah disampaikan oleh ketua pendidikan bahwa ini adalah ajang dari siratur rahmi para peternak safi tapi kita berbicara isensi dari yang pertama saya ingin take back dulu kita ke belakang kenapa ada posilomba japi dilakukan oleh masyarakat itu adalah tugas sebagai petani langkah mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan wujud untuk bersiratur rahmi itu dilakukanlah tanggapan safi atau mereka kenal dengan kesilomba japi nah saya tentunya pertama-tama menguatkan di partai nasen provinsi selatengah alam hormat dari ibu nilam sari lawiran yang kebetulan beliau adalah sekuat DPRJ provinsi selatengah yang sekaligus adalah ketua partai nasen provinsi selatengah berharap untuk memperjuangkan bahwa posi nomba satu milangan segala melindungi nasen partai nasen anggota DPR provinsi setengah itu juga adalah partai nasen yang kami hari ini di DPD partai nasen kabupaten Sigi memiliki kurang lebih ada lima orang anggota DPRD insyaallah saya akan menyampaikan ini kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kedepan kegiatan-kegiatan posidum bajajah ini menjadi kegiatan yang berharap nasional mungkin terjamaat kedepan kita harus menjadikan ini festival posidum bajajah ketika seluruh bicara festival festival bajajah insyaallah teman-teman ini tidak akan dibiayai oleh partai oleh donatur tapi ini akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten bahkan akan disukur oleh pemerintah pusat yang saya apresiasi terhadap panitia hari ini bahwa diantara masyarakat-masyarakat khususnya generasi bunda yang mencintai melestarikan kegiatan olahraga tradisional khususnya posidum bajajah ini termasuk desa dari Bali apa desa Bali Yasef oleh karena itu saya wakili CPW Nasdem Provinsi Sulatengah menyampaikan apresiasi yang sedikit-sediknya kepada panitia terutama kepala desa yang insyaallah sukses menyelamatkan kegiatan ini memang benar bapak kepala desa bahwa ini adalah momentum awal mari kita jaga bersama dengan melakukan kegiatan tradisional olahraga tradisional ini tentunya semangat solidaritas kekeluargaan terutama kita harus menuju sini tapi yang terpenting bagaimana kita bisa menjaga keamanan oleh karena itu kita patut bersyukur dengan kegiatan seperti ini itu akan mengangkat nilai-nilai budaya dari masyarakat kita yang dahulu dan terkhusus lebih-lebih kepada desa badiasi yang menjalankan kegiatan lomba ini dengan menghubung ketujuh yang hidup Allah subhanahu wa ta'ala serta izin dari masyarakat saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim membuka acara lomba posilum bagi afi yang akan berlangsung pada tanggal 5 Februari sampai 19 Februari saya buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian penyampaian saya mohon maaf dan atas kekurangan saya tadi lupa ternyata ada kawan saya Pak Akis juga dari anggota JPR Kota Palu dan sempat hadir bertekangga dengan da'ilnya beliau juga dan insya Allah mari kita bangun sinergi dalam rangka untuk memberi pembelajaran dan edukasi politik kepada masyarakat bahwa tahun kita berkembang sportif dan mencinti nilai-nilai dari demokrasi demikian wabilai topik wanhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya sebagai insya acara saya menyapa dulu selamat datang kepada anggota DPR Kota Palu Pak Anwes Reso selamat datang Pak Anwes Reso selanjutnya acara penutup sebelum acara penutup ini kami akan membacakan surat izin keramaya dari dari Polres Sigi selama ini selamat kegiatan Rasa Mita Pura ada permintaan-permintaan dari Polres Sigi yang harus kita taati bersama supaya demi keamanan kita bersama kepada Pak Ketua saya berselamat